maka sesembahannya wang kafir itu wakih pak maksudnya itu sesembahannya wakih ada orang soleh, ada malaikat, ada jin ada wad gede, wad gede itu hakikatnya ada jin waktu keramat itu hakikatnya ada jin jadi ada wang nyembah macam-macam itu Ibrahim berlepas diri itu termasuk syaratnya bertaukhet kita harus berlepas diri kita melok-melok itu melok-melok apa itu seperti persembahan-persembahan yang ini pedanyangan, yang ini bambu yud itu kita berlepas diri dari yang mereka sembah terus jadi aku terus Ibrahim ini penting aku berlepas diri ambik berhala-berhala wali-wali nabi-nabi yang sembah kecuali itu yang nyiptaan aku yang ini Allah SWT ini menunjukkan di samping nyembah wali-wali di samping nyembah nabi-nabi di samping nyembah malaikat juga nyembah Allah SWT itu bukti mulai kecuali kalau ibn nega dia termasuk berlepas diri sehingga Allah mereka itu nyembah mereka itu nyembah para nabi nyembah para wali orang-orang soleh nyembah jin nyembah malaikat dan juga nyembah Allah SWT mulai Ibrahim ini aku berlepas diri sehingga sembah kabeh kejoba Allah berarti mereka yang musiknya nyembah Allah jadi yang musik jaman nabi pun jaman nabi Ibrahim pun nyembah Allah mulai negatif kecuali berarti Ibrahim berlepas diri sehingga Allah juga kan mulai kecuali kecuali dat sing nyeptan aku yani Allah SWT jadi wong-wong musik yu nyembah norno tapi juga nyembah Allah SWT kecuali sing nyeptan aku yani Allah maka sing sembah yani kok gak sing nyeptan dan wong-wong musik yang ngerti kabeh gak sing nyeptan ngerti sing nyeptan Allah yang ngerti termasuk Abu Jawa Abu Lahab yang jaman nabi Muhammad yang ngerti yang nyeptan Allah SWT termasuk Lata, Uza, Manat, Hubal dan lain sebagainya gak nyeptan yang ngerti tapi dik ini yuk pindah coro saiki yuk misalnya pindah yang gak ngoni bambu yud yuk loro langsung budal nunggu bambu yud kan pindah kan padahal yuk sholat yuk jaman masjid kenapa pas loro ngorong nunggu bambu mesti kan sholat yang tenang minta nunggu nunggu bambu yud kan yuk jana ngono tapi yang nyeptan aku dikakankan Allah yuk yuk pindah yang nyeptan aku tapi yuk jala nunggu nunggu kan yuk seikil umpam anak loro mesti kan dia secara logis mungkin ke dokter bisa logis obat menyembuhkan yang kedua mesti dia berdoa minta nunggu Allah malah budal mencet susuk susuk tenang tenang atau sholat bengi tenang tenang kenapa malah minta bambu bambu yud kan itu yang 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 kuih podo sama seperti podo waj mulanya karena podo waj mulanya nabi berdo kejobo dan nyeptan aku mga bambu yud mba wali para nabi para malaikat jenjen juga melok nyiptak mulanya dia berlepas diri kabe kabe kejobo yang nyiptak aku kutok yakni Allah subhanahu wa ta'ala jadi fa'innahu mongkosat temani Allah yakni aladhi yang nyiptak aku mau aku sayahdin bakal paring pituduh sintan aladhi yang 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 lidini yakni apa yang memberi hidayah yang lidini maring agam aladhi yakni aku bakal dikei hidayah karo Allah dikei caranya ngamalnya agamanya Allah subhanahu wa ta'ala itu nabi ibrahim menurut ini benar-benar hanya Allah dia tidak melok melok dia bertauhid bismillah ilah lelah tauhid itu benar pengen tauhid benar lelah itu ditinggal berlepas diri di jauh di jauh itu lagi benar itu syaratnya tauhid kalimat ilah secara hakikat harus seperti itu meskipun secara syariat orang berjahadat tetap dihukumi islam tapi secara hakikat belum tentu karena amalannya keyakinan belum tentu secara hakikat mulai yang repot awad berdakwah dulu keluarganya dihukum dihukum secara hakikat ternyata orang benar kan sehak yang penting awad berdakwah berdakwah